Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kenapa begitu lahir Mesti mau balik itu Orang tuanya mensyahadatkan anaknya Tapi jarang Hampir tidak ada Karena kita sudah percoyok Dengan orang tuanya Islam Anaknya mesti Islam Jadi puasa ini kan Level yang ketiga Urusan umur fardiyah Sahadat Sholat Kuasa itu yang harus Secara individu Dipahami betul Sholat Alhamdulillah kita masih Kemudian Sahadat Nah ini yang agak repot Itu kan sahadatnya ini Yang banyak itu kan Baru bisa melapalkan Sahadat Sahadat itu benar Ashadu ala ilaha illallah Wasyadu anna Muhammad Ar-Rosulullah Sudah bisa semua Melapalkannya Tetapi ketika Nakseni Ingsun Ngawru ingsun Setuhune Orang-Ono pengiran Nah itu sih Ngerepot Monggo kita Terusakan maling Ini insyaallah Yang kedua Sholat Kita ilmu Nisaistu Insyaallah Kalau sahadatnya Tuntas Sholatnya Tuntas Puasana Tuntas Berarti Urusan pribadi Kita selesai Karena jakat Dan haji Itu kan urusan Sosialnya Yang banyak Kalau urusan Sholat Sahadat Sholat Tuntas Berarti Urusan Keberagamaan Kita Insyaallah Tuntas Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahimna Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim At-tolaku Marrotaini Marrotani At-tolak Ini masih Menjelaskan Masalah Tolak Kemarin Kita sudah Digambarkan Kalau Panjenengan Itu Laki-laki Nikah Dengan Cara Baik-baik Dan Membiayai Sanggup Maka Ketika Nol-tolak Pun Harus Dilakukan Dengan Cara Baik-baik Jangan Sampai Sembrono Misul Ladi Alaihin Bil Ma'ruf Jadi Begitu Sudah Dicerai Istri Itu Tetap Harus Dibandani Sampai Masa Idahnya Habis Makanya Cerai Itu Jangan Harus Dipikir Betul At Tolaku Utawi Tolak Tolak Itu Jatuhnya Perkawinan Yang disebabkan Oleh Suami Ingin Mencerahkan Istrinya Azamut Tolakon Tolak Dimana Tolak Ini Tolak Yang masih Kategori Tolak Roj'i Roj'i Tolak Yang Yang Masih Bisa Kembali Lagi Si Suaminya Kepada Bekas Istrinya Dengan Cara Diam 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 Selama Masa Idah Dengan Kemarin Digambarkan Dengan Islaha Dengan Untuk Membangun Kembali Hubungan Baik Damai Tentera Tentera Kembali Atolaku Ikum Marrotani Ono Wong Werno Aisnatani Tegese Ono Dua Macam Pak Imsa Kun Bimak Rufin Autasri Humbi Ihsan Yang satu Pak Imsa Kun Mongko Ngeker Ngeker Nahan Pak Alaikum Wajib In Atas Punya Hak In Atas Mantan Mantan Suami Ya Oppo Yang Pak Alaikum Im Sakuh Huna Utawi Ngeker Joko Ngeker Menahan Ya Menahan Untuk Nanti Bisa Bianturo Ji Huna Supaya Setelah Tolak Itu Bisa Kembali Lagi Bisa Rujuk Lagi Nah Itu Ditahan Ya Di Ojo Sampai Tapi Bima Rufin Ya Aimin Ghairi Idrorin Nah Itu Makanya Ini Tolak Yang Kebetulan Mungkin Apa Namanya Niat Menceraikan Istrinya Itu Oh Ya Apa Karena Emosi Ya Emosi Sesaat Kemudian De Apa Namanya Jengkel Nah Kepada Istrinya Akhirnya Dia Mengatakan Awakmu Tak Cerai Nah Ini Jadi Problematik Cerai Ketika Emosi Itu Sehingga Para ulama Membatalkan Jadi Kalau Ketika Seorang Suami Gara-gara Emosi Kemudian Niat Menceraikan Istrinya Kemudian Kata-kata Tolak Ada yang Mengatakan Tidak Jadi Makanya Disinilah Mengapa Di Indonesia Dan hampir Di semua Negara Islam Tolak Itu Harus Merarui Proses Pengadilan Untuk Membuktikan Kalau Niatan Tolak Ini Ya Betul-betul Dipikirkan Secara Matang Dan Sebelum Disidangkan Biasanya Di ini Dulu Ya Apa Namanya Ada Makanya Hakaman Min ahlihi Wahakaman Min ahliah Proses Mediasi Proses Didamaikan Dulu Gak getuntah Awak Musdui Anak Ya Dan Segalanya Dan Segalanya Itu Makanya Di sini Di seorang Suami Yang Sudah Mencerahkan Istrinya Itu Ya Kalau Memang Masih Ada Rasa Ingin Kembali Ya Paim Sakun Bi Ma'rufin Tetapi Kalau Memang Betul-betul Sudah Apa Namanya Sudah Tidak Ada Lagi Upaya Untuk Kembali Autasri Humbi Bi Ihsan Ya Itu Dibiarkan Mantan Istri Itu Untuk Nikah Lagi Dengan Laki-laki Laki-laki Lain Autasri Untuk Membebaskan Dan Pil Tria Tria Idaman Lain Wah Ini Repet Nah Kalau Itu Gak Boleh Kita Ini Kita Ini Gak Mengenal Pil Dan Will Pak Kita Ini Gak Boleh Pil Dan Will Ini Walaupun Sebetulnya Ya Pil Dan Will Itu Bukan Urusan Baru Pil Dan Will Itu Karena Semenjak Sebelum Islam Praktek Seperti Itu Meraja Lela Meraja Lela Bahkan Zaman Jahiliah Itu Ada Enam Jenis Hubungan Laki-laki Dan Perempuan Untuk Memuaskan Hasrat Biologis Ada Nikah Mubadalah Nikah Tukar Tukaran Istri Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Kalau Pernah Dengar Suamimu Tak Tukar Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Ada Lagi Nikah Hanya Untuk Memuas Nafsu Biologis Yang Dikenal Dengan Bagoya Jadi Seperti Zina Dalam Bahasa Yang Lebih Kenal Itu Nah Kemudian Islam Memperbaiki Hubungan Biologis Itu Dia Merupakan Hubungan Yang Suci Sehingga Ikatan Suami Istri Itu Dibahasakan Dengan Misakon Golido Ikatan Yang Sangat Suci Kemudian Ditoto Dan Dulu Itu Serakah Juga Orang Laki-laki Itu Melihat Orang Perempuan Itu Maka Dibatasi Konon Masna Wasulasa Warubah Di Satu Sisi Itu Memang Menggambarkan Orang Laki-laki Itu Matanya Mata Keranjang Bukan Mata Ibu-ibu Mata Duitan Dibatasi Dibatasi Pembatasan Itu Dalam Rangka Apa Namanya Dulu Itu Banyak Banyak Bu Kalau Coba Panjenengan Kalau Nanti Ketemu Dengan Nabi-Nabi Nabi-Nabi Ada Istitut Sepertinya Ini Nanti Kalau Pas Ayatnya Kadang-kadang Saya Guyuh Jadi Sebetulnya Nor Apa Istilahnya Itu Bukan Nor Dasar Watak Dasarnya Kita Seorang Laki-laki Gak ada Yang punya Kepikiran Cukup Satu Saja Itu Gak ada Saja Saja Cuman Kebetulan Diikat Oleh Ketakwaannya Oleh Betul-betul Khaupnya Untuk Ngopeng Makanya Disini Ada Ayat selanjutnya Bagaimana Kalau Terjadi Kekhawatiran Kekhawatiran Untuk Ngeramut Bojo Istri Juga Ngeramut Suaminya Tidak Merasa Penuh Bertanggung Jawab Sehingga Kenapa Suaminya Sampai Menceraikan Jadi Kalau Memang Ada Niatan Untuk Kembali Lagi Pak Im Sakun Bim Ma'rufin Pak Im Sakun Bim Ma'rufin Itu Kalau Ada Niatan Kembali Lagi Dengan Catatan Yaitu Tadi Kenapa Kata Ma'ruf Ma'ashiruhunabil Ma'ruf Kemudian Ada Tiga Kemarin Kalau Kamu Menikah Nikailah Dengan Cara Yang Baik Patut Kalau Kalau Menceraikan Ya Ceraikanlah Dengan Cara Yang Patut Juga Dan Dibiayai Dengan Cara Yang Patut Juga Jadi Jangan Dikira Kalau Setelah Menceraikan Istri Bebas Tidak Ada Beban Untuk Memberi Nafakoh Idah Ada Nafakoh Idah Ini Kalau Pak Im Sakun Nah Kalau Memang Setelah Idah Habis Tidak Ada Niatan Kembali Lagi Ya Autah Serihun Autah Serihun Bi Ihsan Autah Lepaskan Saja Biarkan Mantan Istri Itu Untuk Bertambat Dengan Laki-laki Baru Boleh Bu Ya Itu Dengan Kak Gimana Tidak Boleh Lakum Kepada Suami-suami Nah Kalau Panjenengan Sudah Menceraikan Istri Pak Disini Tidak Boleh Panjenengan Itu Mengambil Lagi Segala Sesuatu Yang Sudah Diberikan Kepada Istri Antah Hudu Mima Atemuhun Tidak Boleh Lakum Kedewe Sirokeh Suami-suami Ayuhal Azwaj Suami-suami Yang sudah Menceraikan Istrinya Tidak Boleh Apa Antak Huda Antak Hudu Antak Hudu Jama Ini Bu Nah Kalau Tidak Ada Wau Huduna Tak Huduna Jadi Anta Ora Yento Ora Podon Jaluk Jadi Jangan Sampai Kita Ini Mengambil Kembali Tapi Ada Satu Adat Di Daerah Tertentu Itu Kalau Menceraikan Istrinya Segala Sesuatu Yang Sudah Diberikan Kepada Istrinya Di Jaluk Meneng Gawan 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 Bojoy Kita Kan Hampir Sama Adat Jawa Adat Sunda Ketika Kita Menghitbah Biasanya Calon Suami Itu Membawa Ikatan Hitbah Itu Macem-macem Mulai Pakaian Kadang-kadang Saya Termasuk Sokeh Sokeh Saya Alhamdulillah Ini Bangsan Abah Bang Bang Pak Warno Itu Yang Melamarkan Pak Selamat Sampai Dalam Marhum Pak Pak Kardi Banyak Ibu-ibu Saya Ini Termasuk Dilamarkan Oleh Ibu-ibu Bapak-bapak Kebon Syari Ini Makanya Utang Saya Bapak Dan Ibu Melamarkan Tak Ngaji Tak Terus Ngaji Jadi Alhamdulillah Biasanya Kan Gawan Mulai Pakaian Satu Termasuk Ibu-ibu Syekh Banyak Yang Membawakan Apa Biasanya Kan Paning Sep Paning Sep Paning Sep Khitbah Khitbah Saya Senang Ini Kalau Budaya Budaya Islami Seperti Itu Kita Pertahankan Secara ideal Secara baik Jadi Pertama Itu kan Biasanya Tilik Calon Biasanya Yang Laki-laki Tanya-tanya Dulu Kepada Yang Perempuan Biasanya Terus Yang Perempuan Biasanya Balesi Balesi Setelah Acara Mukoddimah Itu Baru Mokoddimah Dalam Bahasa Pekihnya Itu Khitbah Dalam Bahasa Hadis Juga Khitbah Nah Laki-laki Yang Sudah Mengkhitbah Calon Itu Baru Calon Hidbah Itu Masih Calon Sehingga Dalam Islam Ini Dibatasi Tidak Boleh Apa Namanya Melakukan Hubungan Yang Akram Apa Goncengan Sakjani Sakjani Bersama Perlu Kata Sakjani Sebab Sekarang Ini Dalam Islam Itu Kalau Masih Hidbah Pun Belum Boleh Melakukan Apapun Apalagi Sampai Meningkat Naik Kepada Hubungan Biolog Biologis Boleh Sajani Sakjani Bener Walaupun Sudah Diikat Nah Sehingga Ketika Apa Nama Ada Laki-laki Lain Yang Mau Mengkhitbah Juga Gak Boleh Itu Sudah Tertutup Jadi Itu Kalau Masihit Hidbah Nah Biasanya Ketika Hidbah Itu Ada Paningset Pengikat Apa Saja Tanda Jadi Ada Yang Sudah Cincin Barang Ada Yang Sudah Cincin Barang Walaupun Cincin Itu Yang Bener Ya Waktu Pernikahan Itu Tapi Ada Juga Yang Cincin Tetapi Jangan Dipakaikan Oleh Yang Memakaikan Biasanya Calon Ibu Dari Mertual Perempuan Itu Kalau Masih Masahid Hidbah Pakaian Kumplit Itu Biasanya Kumplit Pakaian Luar Maupun Pakaian Dalam Itu Boleh Nah Kalau Tidak Jadi Bagaimana Nah Ini Setelah Dihitbah Tidak Tidak Jadi Kalau Menurut Golongan Syafi'i Harus Dikembalikan Lagi Diberikan Lagi Kepada Si Calon Su Suami Ada Yang Mengatakan Tidak Perlu Karena Apa Karena Itu Sudah Menurukan Hadi Hadiah Sama Dengan Mahar Jadi Ada Di kita Ini Ada Dua Ini Dua Tahap Pertama Gawan Ketika Hidbah Yang Kedua Seserahan Ada juga Istilah Gawan Ketika Menjelangi Nikah Dalam Ada Tertentu Itu Bahkan Nilainya Tinggi Ini Ada Ada Kalimantan Ini Konon Seperti Bugis Ada Yang Dari Sulawesi Kalau Ponorogo Ponorogo Katanya Sapi Sapi Satu Jodoh Tapi Sekarang Ini Memang Sudah Mulai Tergantung Pada Kemampuan Jadi Gitu Kalau Memang Mantan Istri Ini Mau Dirujuk Kembali Ditahan Dengan Baik Tetapi Kalau Memang Tidak Ada Niatan Rujuk Bebaskan Lepas Tasri Itu Lepas Sama Dengan Irsalun Uculke Biarkan Mantan Istri Itu Supaya Nikah Dengan Laki-laki Lain Tapi Biasan Dengan Baik Dengan Baik Baik Konon Ada Tertentu Mantan Istrinya Itu Tidak Boleh Kawin Dengan Laki-laki Laki-laki Ada Katanya Walayah Hilulan Ora Halal Kepada Si Suami Mantan Suami Suami Antah Huduh Yentong Alap Yentong Jukuk Kalau Bahasa Kasarnya Jukuk Maneh Soposi Mantan Mantan Suami Mima Saking Barang Ataitumu Kang Wismaringi Si Rokabehe Si Mantan Mantan Suami Huna Kepada Istri-istri Kali Contohnya Minal Muhuri Tegasnya Sang Piro-Piro Mas Kawin Mahar Saya An In Su Wiji Wiji Jadi Kalau Jengan Sudah Nyerai Istrinya Pak Jangan Sampai Ada Niatan Barang Opo Wisti Keno Bojone Dijaluk Meneh Nah Cuman Ada Walayahilu Ada Mustasnanya Ada Istisnanya Ila Ayahho Fak Nah Alayuki Mahudu Dawa Ila Ayahho Fak Angin Kejobo Yento Podo Wedi Soposi Jau Jaini Jau Jaina Jadi Suami Atau Istri Takut Ya Sing Istri Merasa Tidak Maksimal Ngeladeni Suami Si suami Juga Tidak Merasa Tidak Puas Diberi Layanan Oleh Istri Ayah Hopa Maka Pemberian Dari Suami Oleh Si istrinya Itu Mantan Istrinya Kalau Dikembalikan Lagi Tidak Apa Apa Tapi Ada Syarat Alayuki Mahudu Dawa Syaratnya Itu Alayuki Mah Yento Ora Jumenengi Jejegi Jumenengi Melakukan Menakukan Secara Sungguh-sungguh Yukima Itu Sama Dengan Melakukan Secara Sungguh-sungguh Makanya Kata Ikoma Yukimu Seperti Sholat Kata Kata Yukimunas Sholat Jadi Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh Bukan Dilakukan Dengan Asal Tete Glate Jadi Alayuki Mahudu Melakukan Yukim Akoma Yukimu Melakukan Sesuatu Dengan Sungguh-sungguh Maka Sering Dikatakan Jumenengi Jejeki Sopo Si Jaujani Dua Mantan Istri Atau Mantan Su Suami Alayuki Mahudud Allahi Impiro Piro Hukumani Pun Gusti Allah Ketentuan Ketuan Pun Gusti Allah Jadi Had Itu Jadi Arti Had Itu Jamannya Hudud Itu Ada Dua Satu Kaitannya Dengan Kewajiban Suami Istri Sering Digunakan Juga Kata Had Jadi Maka Saking Ini Saking Apa Beratnya Tanggungjawab Suami Kepada Istri Atau Kewajiban Istri Kepada Su Suami Makanya Ada Diistilahkan Dengan Had Atau Had Itu Diartikan Juga Dengan Pidana Yang Yang Ditentukan Jenis Pidan Dan Ditentukan Jenis Hukum Hukum Dalam Al-Quran Contohnya Seperti Zina Menuduh Orang Berbuat Zina Kemudian Mencuri Kemudian Minum Homer Nah Itu Kategorinya Hud Ada Nama Cam Walaupun Nanti Dikembangkan Juga Oleh Para Ulama Berdasarkan Hadis Had Yang Bersifat Pidana Itu Ada Dua Jenis Ada Had Yang Mutafak Ale Dan Had Yang Mukhtalap Ale Zina Dengan Turunannya Bu Turunannya Zina Itu Apa Lesbi Gay Kemudian Apa Nama LGBT Bahasa Yang Lebih Keren Itu Apa LGBT Lesbi Gay Apa L G B B Seksual Trans Gender Itu Harus Jadi Ada Manusia Seneng Sama Wedon Itu Kategori Zina Bahkan Ada Hadis Kalau Ada Orang Seneng Pondogenise Yang War Perempuan Sama Serem Perempuan Namanya Lesbi Yang Laki Laki Sama Laki Namanya Gay Itu Hukum Hukum Lebih Berat Daripada Orang Zina Dengan Lawan Jenis Karena Apa Harus Dirajam Sampai Mati Dan Setelah Dirajam Kalau Mati Mayatnya Harus Dibakar Ada Hadis Makanya Mengatakan Hukum Gay Dan Hukum Lesbi Itu Lebih Berat Daripada Hukum Zina Zina Tanda Dua Muhson Yang Muhson Itu Orang Yang Belum Pernah Melakukan Hukum Biologis Melakukan Hukum Biologis Di Luar Nikah Nah Itu Kategori Muhson Muhson Ini Dirajam Dan Diusir Tetapi Yang Apa Yang Muhson Itu Dirajam Saya Mati Ya Mohon Maaf Kalau Yang Goeru Muhson Ini Yang Yang Apa Namanya Cukup Dirajam Dan Diusir Tidak Sampai Mati Kalau Yang Goeru Muhson Muhson Kata Benar Nah Yang Lesbi Juga Gitu Harus Dirajam Ada Ada Beberapa Hadis Sehingga Para Ulama Menghukum Lebih Berat Ityaul Baha'im Ini Pak Yahya Jadi Orang Menghubungan Biologis Dengan Binatang Itu Bukan Hanya Dipilm Film Saja Sekarang Dari Dulu Sudah Ada Hukumnya Ityaul Baha'im Orang Yang Menjinai Binatang Hukumnya Sama Dengan Kata Itu Garung Akibat Dari Makanya Islam Ini Ya Mak Syarosaba Manis Tato Amin Kumul Baata Falyata Jauh Falyata Wahai Pemuda Pemuda Yang Sudah Siap Pertama Pemudi Juga Sama Wahai Pemudi Pemudi Yang Suap Nikah Kalau Sudah Waktunya Makanya Orang Tua Ini Harus Betul Betul Ini Niteni Anak Sampai Kebablasan Kalau Sudah Senang Dengan Orang Lanang Perempuan Yang Laki-laki Sudah Senang Wong Wedo Tak Konipisan Jangan Dibiarkan Keleleran Awamu Sudah Senang Mau Kawin Tak Kawin Mestinya Begitu Makanya Tugas Orang Tua Itu Kan Ayuzawiza Ida Balagok Kalau Anakmu Sudah Baleg Maka Harus Dikahkan Nah Kalau Sudah Nikah Ya Open Setara Baik Lakukan Hubungan Setara Baik Kalau Terpaksa Ada Apa Harus Cerai Ya Maka Cerai Ini Jangan Sampai Ada Niatan Saling Melakiti Atau Balas Balas Dendam Saiki Awam Tak Cerai Nah Itu Gak Boleh Jadi Memang Apa Namanya Dalam Islam Itu Harus Semuanya Serba Ferfuk Serba Ma'ruf Serba Ma'ruf Jangan Sampai Melanggar Had Allah Subhanahu Wala Ayla Ya Tiyak Bima Had Dahu Lahuma Ayla Ya Tiyak Tegese Orasa Kenekani Orasa Kenohoni Orasa Bisa Memenuhi Bima Kalawan Barang Had Dakan Melanggari Sopog Gusti Allah Hu Ingma Jadi Ada Hadnya Jadi Istilah Had Itu Saking Beratnya Hubungan Ya Saya ulangi Lagi Saking Beratnya Tanggung Jawab Suami Istri Maka Istilahnya Juga Sama Dengan Istilah Yang Digunakan Untuk Pelanggaran Berberat Bidanan Lahuma Kedue Mantan Istri Mantan Su Suami Minal Hukuki Tegese Saking Piro Hak Kewajibannya Suami Istri Kan Itu Moten Ala Yukima Wai Itu Jadi Kalau Ala Yahovah Allah Yukima Hudu Dawa Illa Yahovah Tapi Kalau Memang Kita Ini Merasa Berat Ya Khawatir Kalau Pemberian Suami Ini Karena Hubungannya Dengan Tanggung Jawab Kalau Kalau Kurang Harmonis Maka Si Perempuan Boleh Mengembalikan Yang Laki-laki Konon Ada Juga Pendapat Pengembalian Dari Apa Yang Sudah Diberikan Kepada Mantan Istri Oleh Suaminya Ya Gak Boleh Langsung Di Nah Bagaimana Kalau Mahar Nah Mahar Mahar Ini Kalau Sudah Digauli Istrinya Memang Mahar Itu Menjadi Hak Istri Kalau Sudah Digauli Biologisnya Itu Ya Mahar Tetapi Ada Juga Bagaimana Kalau Laki-lakinya Gak Patai Sugi Yang Perempuan Sugi Membebaskan Maharnya Boleh Bahkan Bukan Hanya Maharnya Saja Membebaskan Napakohnya Juga Boleh Enak Itu Pak Kalau Pardos Janda Kaya Tetapi Bukan Berarti Kewajibannya Gugur Tetapi Si Istri Memberi Sodakoh Kepada Su Suami Karena Makanya Mahar Ini Dan Apa Dan Napakoh Ini Dikategorikan Istilah Muamalah Dikategori Urusan Perdata Kalau Salah Satu Membebaskan Tetapi Kalau Tidak Dibebaskan Jadi Hutang Hati Hati Istri Bisa Mencatat Kepada Suaminya Kalau Suaminya Tidak Memberi Napakoh Secara Baik Kemudian Dicatat Jadi Hutang Hati Hati Bapak Yang Tidak Memenuhi Napakoh Istrinya Secara Makruf Itu Bisa Jadi Hutang Termasuk Kepada Anaknya Yang Bisa Santokan Tempoh Hari Wafikir Atin Dalam Salah Satu Bacaan Yahofa Bukan Dibaca Yahofa Tetapi Yuhova Yuhova Kalau Jadi Dalam Bahasa Arab Itu Ada Mabnim Mab'ul Ada Mabnim Majhul Ada Papi'il Dan Ada Na'ibul Jadi Komayukimu Komayukimu Fa'ala Yuf'alu Fu'ila Yuf'alu Itu Buat Tidak Usah ruwet Luwet Biar Saya Sudah Sudah Habis Masa Lalu Tetapi Kalau Anaknya Kalau Ingin Bisa Bisa Di Belajari Sorop Namanya Ilmu Sorop Bilbina'i Lilmab'uli Ya Dibaca Yuhova Ala Yuhova Bukan Ala Yahovah Aefa Ala Yukima Juga Sama Kalau Yahovah Dibaca Yuhova Nah Untuk Menyesuaikan Dengan Ala Yukima Nah Itu Badal Ala Yukima Disini Diartikan Sebagai Di Posisi Kalimat Itu Namanya Badal Ishtimal Jadi Badal Itu Kata Ganti Ada Badal Kul Mingkul Badu Mingkul Ada Badal Ishtimal Badal Golat Pengganti Takut Apa Takut Khawatir Tidak Bisa Nyumponi Tidak Bisa Jejegi Melaksanakan Ketentuan Ketentuan Gusti Allah Yang Terkait Dengan Kewajiban Suami Is Istri Itu 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 Fain Akhiptum Ala Yukima Hudud Dalloh Falajuna Alehima Fimab Tadad Bi Fain Akhiptum Mokolamun Mokolamun Weddi Si Rokabehe Si Suami Suami Nah Itu Sama Kalau Yang Takut Apa Ala Yukima Hudud Dalloh Ala Yukima Yento Ora Jemenengi Orang Melaksanakan Secara Sungguh Sungguh Secara Kokoh Sopo Si Jaujani Yaitu Semantan Istri Dan Mantan Suami Orang Yukima Hudud Dalloh Ing Piro Piro Pelanggeran Ipun Gusti Ketentuan Ipun Gusti Allah Falajuna Hamangka Ora Ono Dusa Iku Mawjud Ala Ihimah Ing Atase Mantan Istri Dan Mantan Su Suami Pimab Tadad Bi Nah Ini Pimab Ipimah Dalam Barang Di Barang Urusan Perkoro Ip Tadad Sebihi Nah Barangkang Nebus Sopo Si Istri Bihi Maring Si Ma Jadi Ini Apa Yang Saya Sampaikan Minggu Yang Lalu Hulu 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 Itu Si Istri Minta Cerai Kepada Suami Tetapi Dengan Catatan Si Istri Harus Memberi Sesuatu Kepada Mantan Su Suaminya Itu Yang Dikenal Dengan Iwan Nah Makan Iwan Bayani Pimaptad Terminal Mali Yutoli Koha Aila Haruja Alal Jauji Bi Ahdihi Nah Kalau Ada Istri Yang Memlakukan Seperti Itu Dalam Rangkah Hati-hati Di Dalam Melaksanakan Kewajiban Supaya Menegahkan Penegahkan Terhadap Ketentuan Gusti Allahnya Secara Sungguh-sungguh Maka Kalau Si Istri Kemudian Cerai Minta Cerai Kepada Suaminya Si Istri Ini Memberi Sesuatu Memberi Sesuatu Nah Sekarang Ada Ketentuannya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Ketentuannya Di Negara Kita Alhamdulillah Sudah Ditotos Secara Baik Secara Ideal Supaya Laki-laki Jadi Inilah Uang Duka Kepada Suami Kalau Tadi Di Awal Tentang Uang Kewajiban Suami Memberi Napakoh Kepada Istri Dimana Di Masa Istri Sedang Tolak Roji Nah Sekarang Dibalik Kalau Si Istri Memberi Sesuatu Kepada Mantan Suaminya Tolaknya Bukan Tolak Roji Tolak Ba'in Langsung Tolak Ba'in Nah Laki-laki Yang Seperti Itu Lah Haroja Alal Jawadi Fi Akhtihi Nah Tidak Ada Apa Tidak Ada Duso Haroja Tidak Ada Duso Sama Alal Jawadi Ing Atase Mantan Suami Ya Karena Sudah Jatuh Tolak Fi Akhtihi Ing Dalam Mengalap Mengambil Ngalap Mengambil Pimab Tadats Bihi Itu Pimab Tadats Bihi Walal Jaujati Pibad Lihi Tidak Untuk Istri Sebaliknya Ing Dalam Itu Itu Bersih Dalam Bahasa Keren Itu Hulu Jadi Kalau Hulu Itu Istri Yang Menceraikan Suami Dan Suami Diberi Imbak Imbalan Ya Ganti Rugi Ganti Rugi Mas Sampian Tak Tolak Apa Sampai Sampai Saja Tetapi Semuanya Sekarang Harus Lewat Putusan Pengandilan Tilka Dapatkan Imbalan Dari Istrinya Yang Minta Cerai Itu Kesana Itu Ikududu Wohi Ketentuan Ketentuan Saking Gusti Allah Falata Tadu Mongko Oce Ngelewati Batas Si Rokabehe Si Suami Suami Atau Mantan Mantan Suami Ha Inghudu Duh Woh Waman Lansintan Mawon Yata Ngelewati Batas Sokosiman Ngelewati Batas Hududu Wohi Kenapa Ini Dibaca Hududu Sementara Sebelumnya Dibaca Hududu Ada Resepnya Itu Kalau Yang Pertama Dibaca Tilka Hududu Wohi Tilka Ini Muktada Muktada Itu Sebagai Subjek Hududu Itu Hobarnya Hobar Muktada Marfu Hobar Juga Dibaca Marfu Kalau Ingin Sedikit Tahu Wa Alamat Rofihi Domatun Do Hirotun Alamat Rofah Nya Apa Huruf Dom Apa Domah Domah Itu Wacaan Domah Hududu Maka Dibaca Hududu Hududu Mengacah Tidak Baca Hududun Karena Mudob Kepada Kata Allah Kalau Ingin Sedikit Ngerti Kenapa Sini Wamaya Atta Wayata Ada Hududu Kok Tidak Baca Hududu Nah Hududu Yang Kedua Ini Ini Mapul Mapul Objek Jadi Ada Piil Fail Mapul Mapul Itu Baca Mansung Alamat Nasab Ini Fat Hat Do Do Hirotun Makanya Disini Waman Lan Sinten Mawon Iyata Ada Tang Lewati Batas Sopo Sikman Nepailnya Iyata Ada Kembali Kepada Sikman Ngelewati Batas Apa Hududu Wohi In Ketentuan Ketanipun Gusti Allah Itu Jadi Apa Kenapa Jadi Kalau Gundulan Saca Ini Kalau Wis ngerti Corom Mocong Ini Ono Harokate Yaisa Diwocong Gundulan Saka Diwocong Saka Diwocong Kitab-kitab Dulu Yang dikarang Oleh para Ulama Banyak Gundulannya Gada Harokatnya Gada Fatahnya Gada Kasrohnya Gada Domahnya Moten Kalau Sedikit Ingin Tahu Faula Ika Mongkau Tahu Nah Ini Faula Ik Juga Begitu Faula Ik Itu Kata Ganti Kata Ganti Dari Mana Dari Kata Man Yata Ada Hudud Allah Faula Ika Mongkau Mongkau Nusasi Man Yata Ada Makanya Jenengan Harus Titen Ula Ika Itu Ula Ika Ala Huda Mir Rabbihim Wa Ula Ika Humul Muflihun Ula Ika Kembali Kemana Itu Ula Ika Ala Huda Mir Rabbihim Itu Kepada Ayat Sebelumnya Ayat Surat Al-Baqarah Itu Di sini Juga Apa Ula Ika Mongkau Utawi Mongkau Nusasi Man Yata Adda Hudud Allah Hum Nah Utawi Si Ula Iku Az Zolimu Nah Wong Wong Kang Foto Zol Zolim Hati-hati Yaitu Jadi Hubungan Zolim Dalam hubungan Suami Istri Itu Gak Kerosok Botan Kerah Botan Keraw Makanya Si Suami Sering Jaluk Sepuro Nang Bojone Sing Bojone Juga Sering Jaluk Sepuro Kepada Suhu Suaminya Setiap Habis Sholat Jaluk Sepuro Kepada Suamiku Kenapa Zolim Kita Ini Gak Kerosok Bapak 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 Kepada Istri Itu Istri Juga Begitu Meladeni Suami Kadang-kadang Dengar Sulaw Suami Kukorewel Nah Itu Apalagi Apalagi Kalau Jenengan Bojone Diceritakan Nong Tonggone Dijadikan Alat Ngerumpi Dapat Kutukan Kalau Pan Jenengan Ngerumpi Bojone Hati-hati Ada yang Mengatakan Nonsewo Ini Bukan Ini Bukan Nakut-nakuti Jenengan Memang Hukum Itu Harus Dijelaskan Seperti Apa Adanya Hukum Tidak Boleh Kita Nutup-nutupi Suami Juga Hati-hati Ya Apa Bojoku Suami Mengeluhkan Bojone Podok Akhirnya Tidak Boleh Jadi Urusan Suami Istri Betul-betul Urusan Secret 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 Urusan Rahasia Betul Urusan Free Fasi Urusan Free Fasi Nah Tolak Ini Kalau Hubungan Free Fasi Sudah Tidak Bisa Lagi Dijogo Secara Baik Maka Ya Lebih Baik Kita Ini Perhitungan U Ulang Daripada Saling Menyakiti Mos Socer Istrinya Akhirnya Karena Melampiaskan Privasinya Dengan Laki-laki Lain Disambut Akhirnya Jadilah Pil Pil itu Mulanya Dari Keluhan Itu Sudah Ada Penelitian Itu Pil itu Mulanya Dari Keluhan Seorang Istri Yang Sudah Tidak Lagi Harmoni Dengan Suaminya Sampai Hubungan Kasur Diceritakan Ini Bagi Laki-laki Ini Kesempatan Yang Perlaki-laki Juga Gitu Sering Mengeluhkan Kepada Wanita Istri Saya Begini Begini Oleh si Wanitanya Disambut Wah Ini Kesempatan Ini Jadilah Will Jadi Na'udzubillah Min Min Salih Pun ngantas Ngatan Geh Na'udzubillah Min Nah makanya Alhamdulillah Kalau Cerewet Yang penting Istri Itu Jangan Sampai Membuka Aib Suami Atau Privasi Rumah Tang Kalau Cerewet Tidak 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 Wajar Menjalin Ibu-ibu Wajar Kalau Tidak 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 Kalau Laki-laki Omong Kurang Kurang Ajar Ayat Ayat Selanjutnya Juga Masih Ini Insyaallah Kita Teruskan Besok Nah Ini hubungannya Dengan Tolak Ba'in Ini Yang Ini Kalau Yang Sampai Fa'ula'ikahumuzolimun Itu Sampai Pada Tolak Ba'in Sugro Jadi Kalau Sudah Hulu Itu Kategorinya Tolak Ba'in Sugro Sudah Tidak Ada Lagi Rujuk Jadi Mulai Itu Sudah Kategorinya Tolak Ba'in Nah Ayat Ini Nah Ayat Yang Lanjut Yang Insyaallah Kita Teruskan Besok Fa'in Tolak Loha Tolak Itu Torak Ba'in Kub Kubro Yang Ada Halilnya Segala Itu Monggo Kalau Ada Ini Nah Bagus Ya Betul Jadi Memang Bu Ya Ala Yuki Ala Ya Khova Yuki Mahudud Dawa Itu Ada Dua Ini Ada Dua Skema Kalau Tidak Sampai Ada Niatan Saling Mencerai Saling Yang Istri Namanya Kulu Yang Suami Nama Tolak Memang Ada Yang Menyarankan Di Dalam Kitab Kitab Tajdidul Akdi Memperbarui Akan Nikah Diselamati Meneh Ada Ya Apa Rumah Tangga Ini Karena Apa Sebetulnya Pak Itu Ikhtiat Ikhtiat Hati-hati Karena Pada Dasarnya Kalau Seorang Laki-laki Sudah Memberikan Ungkapan Ungkapan Yang Apa Namanya Yang Dengkel Kepada Istri Itu Sebetulnya Ungkapan Kalau Suami Sudah Tidak Lagi Rasa Cinta Secara Ideal Makanya Dalam Raka Hati-hati Ya Maka Ada Laki Yang Tajdid Tajdidul Akdi Bukan Tajdidul Nikah Memperbaharui Akan Nikah Biasanya Kiai-Kiai Menyarankan Seperti Itu Kiai Kuno Tapi Bukan Kiai Muda Jujur Saja Kita Ini Kadang-kadang Si Suami Ya Juga Jengkel Si Istri Ya Juga Kurang Apa Namanya Kurang Bukan Kurang Puas Kurang Bertanggung Jawab Secara Maksimal Untuk Meladeni Sekalipun Sebetul Tidak Perlu Yang Penting Bagaimana Saling Memberi Maaf Dan Saling Meminta Maaf Sebetulnya Kalau Belum Sampai Pada Jatuh Tah Talak Jatuh Talak Pun Kalau Masih Jalan Talak Roj'i Walaupun Tidak Tidak Diakadkan Kembali Itu Sudah Sah Hubungan Kembali Jadi Kalau Kan Jenengan Nikah Istri Dalam Masa Talak Roj'i Kemudian Punya Niatan Kembali Dan Istri Nerima Secara Baik Atau Terpaksa Pun Itu Sudah Sudah Sah Untuk Melakukan Kembali Rukun Memang Ada Sebagai Istilahnya Itu Ruat Ngeruat Ruat Dengan Tajdidul Akdi Memperbaharui Aka Boleh Tetapi Tidak ada Hukumnya Apakah Sunnah Apakah Tidak ada Ini Berikhtiat Hati 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 Matan Bubuk Al-Fatiha Unhand Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ёмirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wab dallalim Ameen A suivruit amido wa Alhamdulillah Alhamdulillah атов Alhamdulillah 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 Allahumma s-suri alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah